Tetapi untuk kedewasaan berpolitik belum. Tugas siapa dong? Tugas pertama ya, mungkin kami para dosen, mencerdaskan. Nggak nyindir loh ya saya. Nyatanya gimana Pak Mulya, 20 tahun reformasi apakah masyarakat kita sudah melek politik? Baik, saya ke Pak Epin lagi. Berarti apa perlu ada kesadaran berwarga negara yang lebih tinggi lagi ya? Yang disampaikan untuk masyarakat. Bagaimana Pak? Kak Akhir kok semangatnya nggak turun-turun sih? Udah beres jadi gubernur, masih aja ngurusin yang kayak gini. Ya kan kita sangat yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita gara-gara doanya orang-orang lemah. Ini lewat nih motornya nih. Nah ini yang kayak gini-gini. Nah itu motor lewat terutama juga. Nah ini nggak boleh ini. Coba dimarahin dulu ini operator nih. Anda tolong tidak. Aduh susah pebal memang ya. Pelanggarannya berat itu. Apa yang pernah membuat ibu sedih ketika selama ini mengajar? Pernah ada dua kejadian bahan ya. Itu orang tuanya bercerai. Kemudian di depan hidupnya insya Allah. Ini yang membuat biaya kesehatan di Indonesia mahal? Nah. Dan kali dokter terias yang bisa bicara. Kalau Bu Ika punya pandangan apa soal itu? Saya mau Bu Ika yang jawab. Pendidikan loh. Peaceboy misalkan. Tukang sapu dan sebagainya. Suruh bicara di sini. Baru medeka belajar itu. Sama-sama belajar di sini. Di LabTV Visip Unpas. Endung. Baik. Tunggu tangan dong buat Pak Heri. Wow keren banget nih. Jadi kalau tadi adek katakan dia ini orang baik nih sama dengan Pak Jokowi. Makanya harusnya ke Pak Jokowi aja. Jadi. Jadi. Jadi gini. Poin lima. Tadi adek katakan ya. Dan wajar dengan poin kedua tadi. Soal lemahnya demokratisasi di partai politik. Hilang kader. Lemahnya demokratisasi internal partai politik. Gitu. Tapi bisa diupayakan tidak? Soal lemahnya tadi bisa menjadi kuat. Ya saya pikir kalau lemah itu. Tolong ini perhatikan. Dan ini merupakan akidah dari kedokteran atau kesehatan. Akidah ya? Akidah nih ya. Agak berat dokter Jokowi. Ini akidah. Coba Anda bayangkan. Dari mana kita mau menutup defisit BPJS ini? Ada yang pernah dengar? Dengan haji. Bukan. Yang kalau coba dibuka di googling gitu ya. Dicari lah. Dicari dan ini pernyataannya ada. Itu adalah dari cukai rokok. Menutup biaya? BPJS. BPJS. Dan asal tahu ya. Kalau rokok itu adalah musuh besar kesehatan. Coba Anda bayangkan. Kita semua bayangkan. Sesuatu yang haram. Katapan matanya juga berbeda dokter Jokowi. Sebagai akidah, keyakinan, ilmu kedokteran. Sekarang dokter tidak bisa lagi bilang. Oh bapak tidak boleh merokok. Yang merokoknya dia bilang. Loh kan saya yang danain dokter gitu. Mau bagaimana? Jadi ini kontradiktif itu udah sampai pada tahap seperti itu. Jadi memang udah agak berat nih. Ditahan dulu dok ya? Kita harus ditaan dulu. Januari itu sudah mengangkut kurang lebih 2,7 ribu penumpang. 2.700 penumpang. Angka yang ekselen untuk target BIJB atau memang belum ada target? Sudah ada. Target di bulan Januari ini sebenarnya kita menginginkan ya. Itu untuk mencapai target di bulan Januari ini. Jadi kepala daerahnya jangan merasa diawasi, tapi memang harus diawasi. Ya harus diawasi dan kemudian harus memotivasi loh. Karena kan banyak... Asm itu bagaimana sih? Gini, gini, gini. Asm itu rata-rata. Mereka tidak mau. Terima kasih.